Halo teman-teman, minggu ini di koleksi Kiki ada bahan baru yang namanya paku lubang 2 Kalau biasanya paku yang dijual di tempat kami hanya punya lubang 1 Kali ini pakunya punya lubang di kedua sisinya Bisa dibikin jadi apa aja ya? Yuk simak tutorialnya berikutnya Ini bahan-bahan yang dibutuhkan untuk berkreasi dengan paku lubang 2 Yang pertama adalah paku lubang 2 nya dong ya Lalu kita butuh ring warna yang senada yaitu gold, kait anting dan paku pentul Yaitu paku yang memiliki ujung bulat pada salah satu sisinya Untuk menikmati sendiri kami menggunakan batu agate bulat ukuran 8mm dan batu agate bulat ukuran 12mm Kalau udah lihat kait antingnya langsung kebayang dong ya Kalau tutorial kali ini akan membahas cara membuat anting-anting Langkah pertama ambil manik ukuran 12mm Masukkan ke dalam paku pentul Lalu buat lubang di ujungnya dengan menggunakan tang yang bulat Ingat ya tangnya harus yang punya ujung bulat Buat lubangnya rapi supaya manik-maniknya gak gampang lepas Nah bentuknya bulat kayak gini Ulangi langkah yang sama dengan 6 manik-manik ukuran 8mm Terima kasih telah menonton! Selanjutnya rangkai manik-manik ini ke dalam kait anting Pertama ambil kait anting Buka ujungnya Secara perlahan menggunakan tang putar ya Lalu selipkan paku lubang 2 Tutup lagi yang rapat Pastikan dia tidak terlepas ya Lalu selanjutnya kita rangkai manik-manik ke dalam ring Buka dengan bantuan tang jepit Lalu susun Kita akan rangkai manik-manik ke dalam ring Yang sudah diselipkan pada kait anting Nah pertama masukkan manik-manik ukuran 8mm Sebanyak 3 buah Selanjutnya diikuti manik-manik ukuran 12mm Sebanyak 1 buah Dan ikuti lagi dengan manik 8mm Sebanyak 3 buah Saat semuanya sudah terpasang Tutup dengan bantuan tang putar Pastikan ujungnya rapat ya Agar anting-antingnya terpasang secara kuat Lakukan langkah yang sama pada sisi yang satunya Sehingga terciptalah sepasang anting-anting yang cantik Dari bahan tadi Semua bahan-bahan ini bisa dibeli di toko manik-manik koleksi gigi Jadi selamat mencoba teman-teman Selamat menikmati